Renungan Alkitab berjudul Membangun Hubungan Baik Keluaran Fasa 18 Ayat 5-12 Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di Padanggurun, tempat ia berkemah dekat Gunung Allah, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, Aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersuka citalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Sahabat Alkitab, senang sekali membaca bahwa Musa membangun hubungan baik dengan mertuanya. Sewaktu Yitro, sang mertua datang, disebutkan bahwa Musa menyongsong. Sujud, mencium, menanyakan, masuk bersama. Hasilnya adalah, Yitro bersuka cita tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan. Lalu Yitro berkata, terpujilah Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Lalu Yitro juga mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Prinsipnya adalah, jika kita membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, lalu menceritakan segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada mereka, mereka akan mengenal dan beribadah kepada Tuhan yang menyelamatkan. Selamat membangun hubungan baik dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.